Intro Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpas senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk segala kebaikanmu dalam kehidupan kami Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini Dan saat ini kami ada, kami sehat, kami hidup dan bernafas itu semua karena kemurahan Tuhan Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kami Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Berbicara lah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi Dan urapi kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firmanmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudaran dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Masmur 103 ayat 15-22 Tertulis demikian Ada pun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firmannya Dengan mendengarkan suara firmannya Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya Pujilah Tuhan, hai segala buatannya Di segala tempat kekuasaannya Pujilah Tuhan, hai jiwaku Sudaran dikasih Tuhan, umur sepotong rumput atau bunga di padang Bila dibandingkan dengan manusia Sebenarnya jauh lebih pendek umur rumput dan bunga rumput Tapi kenapa pengibaratan ini dipakai untuk menggambarkan umur hidup manusia di bumi Adalah karena ingin menekankan Pada singkatnya waktu yang dijalani manusia Selama berada di bumi Sehingga dengan dipahami bahwa hidup itu singkat Maka setiap orang hendaknya tidak menyianyikan waktu yang ada Dengan berbagai hal yang tidak berguna dan yang tidak berkenan kepada Tuhan Jangan kita mengira bahwa 70 atau 80 tahun itu lama Tanyakanlah pada orang-orang yang lanjut usia Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa hidup mereka terasa begitu singkat Dalam masmur 90 et yang ke-10 tertulis Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami kuat 80 tahun Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap Sedaran dikasih Tuhan Ayat-ayat ini bukanlah untuk melemahkan semangat kita Tapi justru untuk membuat kita mengerti akan arti kehidupan Dan dengan demikian bersikap yang bijaksana Seturut dengan kehendak Tuhan Kalau kita perhatikan masmur 103 et 15-22 ini Ada perkara luar biasa di dalamnya Disebutkan bahwa umur hidup manusia seperti rumput Tapi ternyata ada hal lain yang diungkapkan disini Yaitu bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan sampai selama-lamanya Atas orang-orang yang takut akan dia Kalau kita menghubungkan dua hal ini saudara Umur manusia dan kasih setia Tuhan Maka kita dapat melihat bahwa sebenarnya Yang sementara adalah waktu hidup di bumi Tapi setelahnya ada kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya Dan di waktu itulah dan sampai selama-lamanya Mereka akan mengalami kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan Saudara dikasih Tuhan Menyadari akan waktu hidup di bumi yang singkat Janganlah kita menginginkan yang jahat dan berbuat seenaknya sendiri Tapi mari kita pergunakan waktu yang diberikan Tuhan Untuk hal-hal yang memuliakan namanya Melakukan kehendak Tuhan dan menghasilkan buah-buah kebenaran Di bagian terakhir dari Masmur 103 ayat 15-22 ini dikatakan Pujilah Tuhan hai jiwaku Mari saudara dikasih Tuhan Kita memuji Tuhan senantiasa di sepanjang umur hidup kita Dalam segala situasi dan keadaan Pujilah dia sebab Tuhan itu baik Dan selalu menyatakan kebaikan dan kemurahannya dalam kehidupan kita Mari kita berdoa saudara Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini Mengajarkan kepada kami untuk menyadari Akan arti hidup kami di bumi ini Sungguh betapa singkat Umur semua orang di bumi ini Dan Tuhan menghendaki agar kami Memakai waktu itu Untuk hal-hal yang berguna Yang berkenan kepada Tuhan Melakukan kehendakmu Menghasilkan buah-buah kebenaran Dan agar di dalam sepanjang umur kami di bumi ini Kami senantiasa memuji Tuhan Memuliakan engkau dalam segala aspek kehidupan kami Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang menjadi kekuatan Memberikan kami sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan Sepanjang hari ini kami mohon pimpinanmu Sertai kami dalam segala aktivitas kami ya Tuhan Berkati apa yang kami kerjakan Dan biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan Senantiasa kami muliakan Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan Sakit penyakit Agar Tuhan engkau menjama Memberikan kesembuhan Kesehatan dan kekuatan yang sempurna Berikan juga sukacita dan semangat Penghiburan kepada yang susah Yang sedang kecewa dan putus asa Dan kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah apapun Kami berdoa agar Tuhan engkau memberikan jalan keluar Dan pertolonganmu yang ajaib atas setiap mereka Terima kasih Tuhan Kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan kasihmu Karena engkau lah Tuhan Yang memelihara dan yang menopang hidup kami Terpujilah namamu ya Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Berkat damai sejahtera dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan penghiburan yang manis dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Selamat beraktifitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati